Intro Halo guys, back with me, Tirovishida di Heaven Media Kali ini gue mau kasih review dari Spider-Man, Miles Morales Yang dari kemarin, udah gue tamat Sebelum itu sorry banget kalo misalkan reviewnya telat Karena gue lagi banyak kerjaan dan juga lagi bikin short movie dari kemarin Kalo kalian kepo, kalian bisa nonton di channel Dylan Pros Atau kalian bisa klik cards yang ada di atas Oke, balik lagi ke review Miles Morales sendiri adalah lanjutan dari Spider-Man 2018 atau spin-offnya Tapi dibalik itu, game ini sangat layak dimainkan pasca perilisan PS5 Dan menjadi game pembuka PS5 yang menurut gue sangat worth it Bersetting tempat di musim dingin yang sangat cocok rasanya Karena perilisan game ini di bulan November Jadi suasana natal sangat cocok dibawakan ke dalam game ini Bukan cuman itu aja Tapi dunia yang diberikan terasa sangat hidup dan detail Sampai salju turun aja kerasa nyata banget Dan penuhnya detail refleksi di gedung dan air Yang sangat menunjukkan performa ray tracing di PS5 nanti Nice detail in Sonya Games Walaupun saat ini gue masih main yang versi PS4 Tapi kalian tetap bisa melihat banyaknya gedung tinggi yang penuh refleksi Walaupun hasilnya tidak sedetail yang ada di PS5 Ceritanya sendiri generik banget lah kayak superhero-superhero yang lain Singkat cerita, ada sebuah energi super yang bisa menghancurkan dunia Lalu Miles berusaha untuk menghentikannya Simple Tapi tetap fun buat dinikmati Berhubung ini juga game segala umur Jadi emang cerita yang diberikan tidak berat sama sekali Ya walaupun ada sedikit plot twist yang sebenarnya udah bisa ketebak dari awal cerita ya bagi gue Lalu dari combat systemnya sendiri bisa gue bilang Perfecto, excelento Wih, enak banget Asik banget, fluid banget dah pokoknya dah Gaya bertarungnya yang gak jauh berbeda dari Spider-Man Peter Parker Karena Peter Parker adalah mentor dari Miles Morales Tapi Miles Morales punya kelebihanan sendiri Seperti ini bisa mengeluarkan Venom Blast Atau konjokan yang bisa mengeluarkan listrik Dan juga dia bisa menghilang Skill listriknya atau Venom Blast ini adalah skill area Jadi menurut gue sangat overpower dibandingkan dengan Peter Parker Juga ada beberapa device yang turut membantu Miles Yang menurut gue rada mirip sama Watch Dogs Entah feelsnya aja mirip banget sama Watch Dogs menurut gue Walaupun device-nya sendiri gak sebanyak Peter Parker Tapi gue yakin kalian sendiri kalau misalkan main game ini Bakal lebih sering menggunakan Venom Blast atau kekuatan listriknya Walaupun skill listriknya sangat overpower Tapi kalian juga tetap bakal nemuin musuh yang bisa nge-counter skill listrik atau Venom Blastnya tersebut Dan kalau misalkan kalian kena Wih, sakit Modar Sakit banget lah pokoknya ya Selain dari combat system yang sangat amat memoskan Gue juga sangat apresiasi sistem keliling kota Atau swinging around the town Gatau deh nyebutnya apa Aneh Star Miles dalam melakukan gerakan web swing Terlihat agak berbeda dari Peter Miles moralnya terlihat lebih arsis sesuai dengan gayanya Dan juga yang gue suka adalah musiknya itu loh Idih, enak banget Jadi setiap kalian berkeliling kota Bahkan ada musik hip hop yang mengikuti Miles kemanapun Menurut gue ini adalah nilai plus yang membuat gue sangat nyaman Cuma untuk keliling kota Sampai satu jam lebih Gue sangat puas dengan game ini Walaupun gamenya sendiri cuma 8 jam play hour Jadi cocok buat menghibur gue yang jatuhlah lumayan padet Dan gak bisa namatin game lama Kayak Assassin's Creed Valhalla Minus dari gue sendiri cuma beberapa bug yang kadang-kadang suka muncul Oke bisa kita kelihatan video ini Penuh banyak interaksi ya ini game Kita menemukan bug guys Kita menemukan bug Oke kita lanjut ya Setelah tadi lumayan lama Ini kagak bisa dibalikin ya Semoga sekarang bisa dibalikin ya Tinggal put down ya pencet X Tuh harusnya begitu tadi Harusnya begitu tuh SC Play is dead Entah karena porting PS4 yang kurang bagus Atau guanya aja yang kena sial nih kebagian bug Semoga aja yang versi PS5 gak bakalan debak kayak begitu lagi Dan satu lagi nih Gue belum terbiasa dengan wajah baru dari Peter Parker Yang kelihatan lebih muda Atau malah bisa kelihatan kayak seumuran sama Miles gitu Tapi gue sendiri gak terlalu terganggu Karena kita bakalan lebih sering melihat Peter Parker Pakai topeng Spiderman-nya Dibandingkan dengan melihat dia yang udah ngebuka topengnya Jadi no problem buat gue Oke gitu aja sekian review dari gue Berdasarkan pengalaman gue sendiri memainkan game ini Tanpa adanya spoiler sama sekali Gue sendiri bakalan ngasih skor untuk game ini Adalah 8 dari 10 Buat kalian yang gak mau pusing main game Ini sangat cocok banget Karena mereka ngedeliver game ini Dengan cerita yang sangat ringan Dan masih bisa didikmati Game ini sangat worth it untuk dibeli di PS4 Karena masih sangat enjoyable Apalagi di PS5 Dimana experience-nya akan lebih maksimal Karena adanya dual sense dan juga ray tracing Ya sekian aja review gue kali ini Sorry banget telat Karena gue lagi banyak buat kerja Anak kemarin Gile sih Tapi semoga pendapat gue kali ini Bisa membantu kegelauan kalian Yang mau beli game ini Dan jangan lupa juga untuk Like, comment, dan subscribe Dan sabar gue di sabar dia Kalau kalian ingin support channel ini Gue Terevisida Sign out See you on the next video This is my time My time, my time now My time, my time My time, my time, my time